Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang telah subscriber channel ini Kali ini saya mau mendonor lebah pekerja Jadi bukan mendonor sejiran tapi mendonor lebah pekerja Mau saya donor lebah pekerja dari koloni yang kuat Yang ini mau saya donor dengan koloni yang ada di bawah situ Nah sekarang kita lihat dulu keadaan koloni yang lemah ini Mari kita buka dulu kotaknya Kita lihat koloninya seperti apa Ini koloninya Betulnya ini dulu koloni kegus Tapi di musim hujan Koloninya ini separuh kabur Terus sisiran yang besar Kan kosong Terus ada ulatnya Terus saya buang Jadi ini sisa Sisiran sisa Mari kita lihat dulu koloninya Seperti apa ratunya Ada buang Ini ratunya ada nih Ratunya kelihatan lagi bagus Tapi karena koloninya itu kecil Pekerjaannya sedikit Jadi susah berkembang Oleh karena itu Kita harus mendonor Kepa pekerja Setelah kita Kita donor pekerjaannya itu Nanti kita lihat Hasilnya Seperti apa Kita tutup dulu Kotaknya Terus kita bawa ke sana dulu Kita bawa Kita akan tukar dengan kotak yang itu Ya Ya Setelah kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kita lihat dari dekat cuaca mendung tidak ada panas sama sekali ini untuk menghilangkan remen ratu supaya tidak berantem kita mau semprot dengan air dicampur panili ini airnya kita semprot koloninya dengan air panili supaya koloninya tidak berantem ya teman-teman kita bisa lihat sekarang koloni yang dari kotak yang kuat yang tadi ditaruh disini sekarang pada masuk koloni yang kotak lemah asal kita semprot dengan air panili insyaallah tepatkan tidak ada yang berantem aman-aman saja jadi kotak ini tadi yang ada disini kotak ini tadi ada di atas saya tukar sekarang koloninya masuk ke kotak antinya bertambah besok coba kita cek lagi bagaimana keadaan koloni ya demikian teman-teman cara kita mendonor koloni lemah yaitu dengan donor lemah pekerja dengan cara kita menukar kotak ya demikian teman-teman jangan lupa silahkan di subscribe share like dan komen di kolom komentar semoga video ini membantu terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh